Hari ini ada rekonstruksi ya Yang akhirnya rekonstruksi yang Cara benar dilakukan gitu ya Dengan persangka-persangka yang Asli gitu ya, bukan pakai pemeran peganti Hari ini sudah dilakukan Sebanyak ada 50 lebih adegan Yang dilakukan gitu, mulai dari Reka ulang di rumah dinas Kemudian di rumah pribadinya Irjen Serdi Sambu, bahkan ada juga Adegan yang direka ulang yang terjadi di Magelang Nah, yang saya mau tanyakan Seberapa signifikannya nih Pak Hasil rekonstruksi untuk pengumpapan kasus ini Secara umum Pak Begini Ini kan Kasus untuk Rekonstruksi ini dulu pernah Prarekonstruksi, sekarang rekonstruksi lagi Lalu Pertama pernah juga Disebut tembak-nembak Lalu sekarang berubah Artinya sebelumnya ini Ada hal yang tidak benar Nah Sekarang berupaya dibenarkan Tapi sayangnya Upacara Upaya Membenarkan ini Itu setengah-setengah Dari mana kita tahu Bagaimana Pengacaranya Barada J Brigadir J Tidak Diikutkan Tidak diperbolehkan masuk Ini artinya apa Ada hal yang dilanggar Presiden bilang Jangan ada yang ditutup-tutupi Lalu Juga Kapolri juga bilang Kita akan terbuka transparan Nah, kalau transparan itu Lambangnya itu adalah kehadiran Semua orang Yang Yang mempunyai Berkepentingan disitu Tapi mengapa Pengacaranya Dilarang masuk Terima kasih telah menonton